Tim Puma Satres Prim Poresta Matarang, Nusa Tenggara Barat berhasil merimpus komplotan pelaku pencurian spesialis rumah mewah. Modus nih pelaku dia bekerja sami bro sama tukang bangunan dan tukang cet yang disewa sama pemilik rumah. Yang gila ini lagi nih ya para pelaku menggasak seluruh isi rumah mirip korbannya dengan menggunakan mobil pick up. Nah kayaknya nih gue ingetin nih ya buat pemilik rumih yang lagi merenovasi rumihnya agar lo hati-hati dan waspade kalau perlu lo cari deh tuh pekerja bangunan yang bisa dipercaya. Emang gila nih ya itu maling. Sekalian aja loh ya pindahan rumih dan sekarang lo pindahan ke pencari. Tanggapi laporan pencurian di perumahan Kristal Regensi Kota Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat, Tim Puma Satres Prim Poresta Mataram langsung bergerak kejar para pelaku. Dari penyelidikan komplotan maling spesialis rumah mewah ini melibatkan pekerja bangunan yang saat kejadian disewa oleh korbannya. Saat itu pemilik rumah atau korban sedang berada di luar daerah. Penangkapan pertama dilakukan terhadap tersangka Zul, seorang tukang cet yang saat itu memperbaiki rumah korban. Ia modusnya sebagai seorang tukang cet dengan menelepon rekan-rekannya, mengambil mobil, pick up, kemudian menuju ke rumah regensi. Dari rumah mewah tadi, jadi mobilnya pick up ini mendapat barang-barang dari rumah tersebut akhirnya ditutup dengan terpal. Nah, jadi tidak tahu bahwa satpam itu membawa barang-barang yang ada di dalam rumahnya korban tersebut. Barang-barang yang diambil itu bukan barang-barang yang seperti biasa, melainkan ini semua seisi rumahnya yang diambil semua. Ntar, 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 Ntar tahu di bawah polisi? Hah? Kenapa kamu tahu di bawah polisi nggak? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Kamu. Maling. Kamu nggak mau maling? Maling apa, Pak? Oh, itu nggak mau. Dari pengakuan tersangka pertama, tim mengejar tiga pelaku lainnya yang bertugas menguras isi rumah korban dengan membawa mobil pick up. Tiga tersangka lain ditangkap dengan mudah oleh polisi di waktu relokasi yang sama. Tersangka Zul merupakan otak pencurian dan karena mendapat kepercayaan dari pemilik rumah sehingga memudahkan komplotannya menguras habis isi rumah korban. Tersangka Zul merupakan otak pencurian, dan mereka akan menguras hidup kepercayaan dari pemilik rumah sehingga membuat pencurian dengan menangkap pencurian. Tersangka Zul menangkap pencurian. Kamu bilang berarti jadwal sepijam sepijam dengan yang terusian. Terus? Ada yang terus. Cuma? 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 Cuma kan? Cuma kamu yang mengajak? Kalaurah bergerak bertiga? Biar nanya. Alhamdulillah jadwal sepuluhnya Yang berhormat Gak ada, gak apa-apa Kita berada Yang gitu atau yang gitu 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 Tukang yang memang kerja di rumah tersebut Dengan adanya informasi tersebut Tim melakukan pembetaan Dan pada asat menemukan informasi bahwa Pelaku utama ada di Suatu tempat Segera diadakan penindakan berupa penangkapan Dan dari pelaku tersebut Pelaku dengan inisial Z Kita amankan Kemudian tim melakukan pengembangan Sehingga dikembangkanlah Ketiga pelaku berikutnya Keempat pelaku tersebut Saat ini masih Kita amankan Dan sudah kita Tetap menjadi tersangka Dan sudah tetap penahanan Dengan sangkaan pasar 363 Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara Kawanan paling spesialis rumah mewah ini Didetapkan sebagai tersangka Dengan disangkakan pasal 363 KUHP Tentang pencurian dengan pemberatan Ancamannya 7 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!